Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk memasak yaitu lontong mie Surabaya, Jawa Timur Nah, bagaimana cara membuatnya? Dan apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Ayo kita mulai memasaknya Simak terus, jangan kemana-mana hingga selesainya nanti Untuk membuat lontong mie ini Saya sudah sediakan bahan-bahannya Ada tauke panjang 250 gram Kemudian ada mie basah 500 gram Dan yang harus ada juga petisnya ya Ada grid A 100 gram, grid B juga 100 gram Kemudian untuk bahan-bahan lainnya Lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi ya Tahunya akan saya bumbui dulu dengan bawang putih dan garam Supaya ada rasa ya Saya haluskan dulu bawang putihnya Kemudian tambahkan sedikit air Ini akan saya potong-potong seperti ini Ya, kemudian semua dibaluri ya Terbaluri dengan bawang putih dan garam Kemudian sedikit air tadi Sekarang saya akan menggoreng tahu-tahunya yang sudah dibumbui tadi ya Digoreng sampai matang ya Sampai keluar kulitnya ini agak mengering Tahunya sudah matang Seperti ini ya Warna kulit luarnya sampai seperti ini Saya angkat dulu tahu-tahunya ini Bahan bumbunya ini ada bawang putih, ada bawang merah Nanti akan saya haluskan menggunakan blender ya Sebelum itu saya potong-potong dulu seperti ini Ini bahan-bahannya untuk kuahnya nanti Saya juga potong kecil-kecil ya Bawang putih dan bawang merah yang sudah saya potong tadi Saya akan blender ya Sudah halus ya bumbunya Teman-teman yang saya blend tadi Sekarang saya akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Untuk kuahnya nanti Ya ditumis-tumis sampai harum baunya Ini sudah mengeluarkan aroma yang sangat harum sekali Saya masukkan bawang perenya Nah ditumis-tumis lagi sebentar Sebentar saja Sudah cukup Seperti ini Saya akan matikan dulu api kompornya Sekarang saya akan membuat kuahnya untuk lontong mie nanti Saya sudah siapkan 2 liter air Saya rebus dulu Dan kemudian saya masukkan udangnya Ini untuk penyedapnya ya teman-teman Nah memang saya sengaja kulitnya tidak dibuang Untuk menambah sedapnya dari kuahnya nanti Ditunggu sampai mendidih dulu Nah ini sudah mendidih Udang-udangnya ini sudah mengeluarkan Kaldunya yang sangat sedap ya Kemudian saya akan masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi Saya masukkan garamnya Gula pasir Merica bubuk Juga kaldu jamur Kemudian saya masukkan daun bawangnya Ya saya potong-potong sedikit panjang begini ya Menambah aromanya Menambah cantiknya juga Saya masukkan tauke panjangnya Ini juga tidak boleh lama-lama ya teman-teman Supaya tidak terlalu layu Malah tidak enak nanti Saya masukkan daun seledri nya Puahnya ini sudah saya cicip rasanya Sudah seger Sudah sedap banget Dari kaldu udangnya ini ya Sudah sangat enak banget ini Sudah cukup tingkat kematangannya Seperti ini ya Tidak terlalu layu Saya matikan dulu apinya Sekarang saya akan membumbui mie nya dulu ya Sebelum disajikan nanti Dan ini saya tumis Ada tiga siung bawang putih Yang sudah saya geprek Kemudian saya cincang kasar Ditumis-tumis sampai Mengeluarkan aroma yang harum ya Saya tambahkan air Tidak terlalu banyak ya teman-teman Ini tujuannya untuk Mie nya nanti Supaya tidak terlalu Keras ya Supaya lunak begitu Dan enak ada rasanya Saya tambahkan sedikit garam Ya Sedua cimpit garam saja Juga sedikit Kaldu jamur Nah Kemudian saya masukkan Mie nya Mie basahnya Diaduk-aduk sampai merata Ya sudah cukup Mie nya seperti ini Nah ini enak ini Ada rasa ya Kurih-kurih sedap gitu Saya matikan dulu api kompornya Bahan-bahan lontong ini nya Sudah siap Sudah matang semuanya Dan sekarang Saya akan mulai Meraceknya ya Lalu saya tambahkan Petisnya ya Ada grid A Yang ini grid B Tentunya yang grid A Teksturnya seperti ini ya Lebih-lebih Apa namanya Gental begitu ya Ini juga Sesuai selera ya Mau suka petisnya Agak banyak Atau Sedang Atau sedikit Ya itu sesuai selera saja Nah ini kalau di Mix begini Akan lebih enak ya Daripada tanpa Campurannya Akan lebih enak seperti ini Wah ini sudah enak banget ini Aromanya sudah sedap Nah sekarang saya kasih Tauke panjangnya Dengan kuahnya Ini enak sekali Jangan lupa taburan Bawang gorengnya Lontong mie Surabaya ini Sungguh sangat Menggugah selera Rasanya memang Sangat lesat Silahkan mencoba Dan selamat mencoba Untuk membuatnya Sendiri di rumah Bagi yang belum Men-subscribe Silahkan ya Untuk tekan Tombol subscribe Juga tekan Tombol loncengnya Baik juga Share kepada teman-teman Yang lain Komen-komennya Pasti saya tunggu Supaya Membuat saya Lebih semangat ya Untuk membagi Resep-resep yang baru lagi Terima kasih Sampai berjumpa Kembali Dengan menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax